Bagi yang menantikan kelanjutan seri V dari Vivo kini telah hadir varian Vivo V25 dan V25 Pro Pelucuran ini dilakukan di Pridavan pada tanggal 17 Agustus 2022 Kedua ponsel tersebut merupakan suksesor dari lini Vivo V23 series yang dirilis pada awal Januari 2022 Salah satu perubahan yang paling ketara dibawa oleh Vivo V25 series adalah desainnya Kali ini Vivo V25 dan Vivo V25 Pro hanya dibekali satu kamera selfie bukan dual kamera selfie Yang ditampung dalam poni seperti di Vivo V23 series Sebelumnya dual kamera selfie Vivo V23 series ditampung dalam poni mirip iPhone Sedangkan Vivo V25 Pro kini menampung kamera selfie dalam sebuah pancol Sementara Vivo V25 reguler menampung kamera depan itu dalam poni perbentuk tetesan air Vivo juga sedikit merombak modul kamera belakang Vivo V25 dan Vivo V25 Pro Kini keduanya hadir dengan kamera bam dan lensa yang lebih besar Untuk lebih jelasnya berikut masing-masing spesifikasi Vivo V25 reguler Dan Vivo V25 Pro untuk pasar Indonesia Sebelum masuk ke inti pembahasan kami mau bilang bahwasannya kedua smartphone ini akan dirilis ke Indonesia Tinggal menunggu pengumuman resmi aja dari Vivo Indonesia Yang pertama kita bakal bahas Vivo V25 varian biasa dulu Menilik dari desainnya smartphone Vivo V25 5G ini Mengingatkan saya kepada bam kamera Oppo Reno 8 5G yang menonjol Menariknya nih guys, smartphone ini masih mengusung bodi color changing Bisa berubah warna dan bodi belakangnya bisa dibentuk lukisan yang menurut saya inovasi terbaru Smartphone mempunyai layar yang sangat luas yakni 6,44 inci Vivo V25 sepertinya bakal mengusung desain yang futuristik Dari sisi depan tidak banyak lekukan desain yang menjadi ciri khas ponsel Vivo sederhana Keindahan dari segi desain Vivo V25 sebenarnya terlihat pada desain bagian belakangnya yang bisa berubah warna seperti bunglon Tatanan tiga buah lensa bagian belakang yang berjajar Sengaja terpasang pada sebuah desain kotak sehingga membuatnya semakin terasa rapi Tidak hanya menang luas saja layar smartphone Vivo V25 juga mempunyai kekuatan yang sangat mumpuni Bayangkan saja AMOLED yang terpasang kabarnya mampu mempunyai kecerahan layar 660 nits Belum lagi layar ini juga mempunyai resolusi yang sangat jernih yakni 1080 x 2400 pixel Hal tersebut memberikan penyajian visual ponsel yang sudah pasti terjamin kualitasnya Label AMOLED Waterdrop dengan kecepatan layar 90Hz yang Vivo berikan berarti menunjukkan bahwa layar ponsel ini Juga sangat anti-baret berkat Corning Gorilla Glass Untuk menjalankan OS Android 12 dan juga aplikasi berat lainnya Smartphone Vivo V25 ini kabarnya bakal mempunyai mesin yang tidak mengecewakan Vivo V25 dimotori chipset Mediatek Dimensity 900 Secara hirarki chipset ini masih di bawah chipset Dimensity 920 Yang mana smartphone ini melakukan downgrade di segi chipset Dengan fabrikasi 6nm chipset ini diklaim lebih efisien daripada sebelumnya kinerja CPU Dimensity 900 Didongkrah hingga 15% dan kinerja GPU ditingkatkan hingga 30% Yang jelas mesin tersebut mampu menggerakkan ponsel dengan dua pilihan RAM dan internal Yakni 8GB atau 12GB Serta internal 128GB atau 256GB Bukan hanya menang dalam banyaknya lensa saja Tentu vivo memasangkan lensa sangat kuat pada ponsel ini Untuk kamera belakangnya smartphone Vivo V25 mempunyai lensa sekuat 64MP Yang sudah dilengkapi fitur OIS Lensa ultrawide 8MP dan makrosensor 2MP Buat kalian yang mengikuti perkembangan teknologi Sepertinya sudah tahu kalau chipset Dimensity 900 Sudah dibekali perkembangan video 4K pada 30fps Di sisi lain kamera depan ponsel terbaru vivo ini juga mempunyai kekuatan yang luar biasa Bayangkan saja seperti apa jenisnya selfie dengan lensa berkekuatan 50MP Yang kabarnya mampu mengambil video berkualitas HD 1080p Selain itu ada juga fingerprint di dalam layar USB tipe C Speaker mono Axtended RAM 8GB Koneksi NFC Kalau caging dan juga USB on the go Untuk konektivitas kabel headset vivo tidak menggunakan lubang audio jack 3,5mm Sehingga kalian harus memakai headset bluetooth jika ingin mendengarkan lagu Ponsel ini menggunakan tipe baterai Li palomer 4500mAh kecepatan pengisian mencapai 44W Yang menurut kami smartphone ini sudah standar di harga yang segini Di pasar peridavan smartphone ini sudah dirilis dengan dihargai RAM 8x128GB Sudah dihargai sekitar 5 jutaan rupiah saja Perlu kalian ingat guys harga ponsel tersebut merupakan harga di pasar India aja belum termasuk di Indonesia Kalau di Indonesia sendiri saya prediksi ponsel ini dirilis sekitar 5 jutaan juga Saya menjamin ponsel ini harganya tidak akan jauh dari sang kakak vivo V23 Sekarang kita bahas ke versi vivo V25 Pro Berbeda dengan versi biasa smartphone ini sudah berbentuk punch hole bukan water drop notch Seperti vivo V25 biasa Hadir sebagai perangkat canggih kelas premium tentu desain daripada spesifikasi vivo V25 Pro sendiri Menjadi hal menarik dari sisi sektor fisik atau tampilan luarnya Hal itu tak lepas dari bagaimana vivo membangun perangkat premium ini dengan konsep modern dan futuristik Yang tampak melalui kesan yang diperlihatkan dari setiap fisik luarnya Selain itu tak lupa pula bahwa pada bagian bodi belakangnya ini juga telah mendapat sentuhan warna elegan Dan berkesan yang membuatnya terkesan begitu berkelas Belum lagi dengan tampilan depannya dimana vivo V25 Pro telah mengusung mekanisme layar penuh Dengan lubang kecil di bagian atas sebagai media untuk kamera depan Layarnya sendiri memiliki luas 6,56 inci dengan rasio jarak layar ke bodi sebesar 89,6% Bodi belakang ponsel ini juga sudah terbuat dari kaca Didukung pula panel AMOLED layar lengkung dengan kemampuan refresh rate hingga 120Hz Untuk memastikan gambar atau video visualnya tampak lebih smooth dan realistis Tak ketinggalan pula layar smartphone ini dilengkapi fitur HDR10 Plus dan kecerahan layar 1300 nits Sehingga layar smartphone ini amat sangat terang Kemudian tak lupa bahwa layar vivo V25 Pro sendiri juga telah dilapisi pelindung handal berupa Corning Gorilla Glass Selain itu kita akan membahasisi hardware dan software daripada spesifikasi vivo V25 Pro Yang mana turut menjadi segmen paling utama dari pembahasan ini Pertama yang jelas bahwa vivo telah mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 1300 terbaru Yang memiliki kemampuan multi instruksi yang sangat cepat dan memiliki respon tinggi Apalagi RAM dan internal vivo V25 Pro ini juga telah menawarkan kapasitas 8 dan 12 GB Serta internal 128 GB serta 256 GB Dengan kemampuan menjalankan banyak program secara responsif Untuk yang belum tahu jenis RAM ponsel ini menggunakan LPDDR4X terbaru Sedangkan jenis internal ponsel memakai UFS 3.1 terbaru Tak hanya itu sistem operasionalnya sendiri juga turut serta mengusung OS Android 12 Untuk pasar Indonesia memakai Funtouch OS 12 Yang diklaim sangat ampuh dalam memudahkan pengguna dalam mengoperasikan setiap menu program Bergerak ke sektor lain kini saatnya saya mengupas masalah kamera dari spesifikasi vivo V25 Pro Sebagai fitur utama yang canggih dan fungsional Ketiga lensa kamera tersebut masing-masing memiliki resolusi 64MP voice camera Dengan sensor ISO CLGW1 8MP ultrawide dan 2MP sebagai lensa makro Selain itu ada pula fitur LED Flash Untuk memberikan kemudahan pembuna dalam membidik objek foto di area yang minim cahaya Tak sampai disitu saja kamera vivo V25 Pro sendiri Juga berkemampuan dalam mengolah rekaman video berkualitas 4K pada 30fps Serta dilengkapi juga fitur pen stabilan Ace Tak sampai disitu pada HP Android vivo terbaru ini juga telah disematkan kamera depan 32MP Yang siap memanjakan hasil foto selfie secara atraktif dan tentunya memuaskan Beranjak pada bagian lain sektor konektivitas teripada spesifikasi vivo V25 Pro pun Turut menjadi bagian penting yang tak bisa dilawatkan begitu saja Seperti Bluetooth 5.3 terbaru Koneksi NFC Dual speaker stereo Axtended RAM 8GB Vapor cooling system Fingerprint di layar USB Type-C dan juga USB on the go Kemudian untuk lubang audio jack 3.55mm Sebagai koneksi kabel headset tidak tersedia pada HP Android ini Dimana secara kapasitas baterai vivo V25 Pro sendiri memiliki daya sebesar 4830mAh Dengan pengisi daya cepat 66W Di pasar peridavan smartphone ini sudah dirilis dengan dihargai RAM 8x128GB dihargai 6,6 jutaan Untuk varian tertingginya RAM 12x256GB dihargai sekitar 7,4 jutaan rupiah saja Oke guys itu tadi kedua smartphone terbaru dari vivo yang sudah dirilis di peridavan Dan rencananya akan dirilis ke Indonesia Yakni vivo V25 dan juga vivo V25 Pro